Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait pernyataan yang disampaikan oleh adi armando kalau kita mendengar nama adi armando ini adalah seorang akademisi dari universitas Indonesia jadi seorang dosen, seorang akademisi namanya dosen, akademisi itu harusnya menjadi panutan masyarakat paling tidak menjadi panutan mahasiswanya sehingga pernyataan-pernyataan yang ia sampaikan harusnya wise, bijak ini umumnya seorang dosen, seorang pengajar di perguruan tinggi namun teman-teman ini ada pernyataan yang kontroversi dari adi armando kemarin menyatakan bahwa Pak Adin Samsudin itu adalah si dungu ini sebenarnya terkait dengan pernyataan Pak Adin mengenai pemakzulan seorang presiden bahwa seorang presiden itu sebenarnya bisa dimakzulkan kalau memenuhi syarat dan syarat-syarat itu sebenarnya memang sudah dijelaskan di undang-undang dasar 1945 tentang pemakzulan, tentang pemberhentian presiden misalkan presiden meninggal ini bisa diperhentikan presiden korupsi, terbukti korupsi ini juga bisa diperhentikan presiden melanggar undang-undang, presiden mengkhianati bangsa negara ini juga bisa diperhentikan namun pemberhentian presiden itu memang rumit untuk menuju ke sana ini tidak mudah karena harus ini persetujuan dari DPR kemudian diusulkan dari MPR kemudian ke MK jadi jalan yang dilalui cukup terjat makanya ini ada diskusi kemarin di UGM tetapi itu gagal karena ada orang yang meneror terkait acara tersebut nah kembali kepada Pak Din Pak Din ini dikatakan si Dungu karena Pak Din ini menyampaikan terkait pemaksudan presiden dan ini disomasi oleh pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah nah teman-teman selain itu juga ada berita yang juga cukup kontroversi yang dilakukan oleh Adi Armando teman-teman ini ada judul yang cukup menarik teman-teman sebut sumbar kadrun dan terbelakang soal Injil Minang Adi Armando dipolisikan jadi ini berhadapan dengan warga Sumatera Barat nah karena pernyataan Adi Armando ini dianggap kontroversi dianggap istilahnya merendahkan wilayah tertentu seperti di Sumatera Barat ini Adi Armando dipolisikan kita lihat beritanya teman-teman dosen Universitas Indonesia Adi Armando dilaporkan ke polisi kepolisian daerah Polda Sumatera Barat terkait postingannya di Facebook tentang pemberitaan Gubernur Sumbar Irwan Prayit Noyang Menyurati Menkominfo agar aplikasi kitab Injil berbahasa Minang dihapus jadi itu teman-teman awalnya kenapa Adi Armando dipolisikan Adi Armando dipolisikan oleh Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Bakor kan Sumbar dan Mahkamat Adat Alam Minangkabau jadi ini dilaporkan oleh dua remas di Sumatera Barat terkait ucapan yang disampaikan oleh Adi Armando lalu apa ucapannya teman-teman ucapannya itu begini teman-teman dari postingan Adi Armando loh ini maksudnya apa memang orang Minang gak boleh beragama Kristen kok Sumatera Barat jadi provinsi terbelakang seperti ini sih dulu kayaknya banyak orang pinter dari Sumatera Barat kok sekarang jadi lebih kadrun dari kadrun ini ucapan pernyataan postingan yang diunggah oleh Adi Armando yang membuat masyarakat warga di Sumatera Barat ini marah dan mempolisikan sodara Adi Armando ini kontroversi yang kedua ada lagi teman-teman kontroversi dari Adi Armando kalau kita lihat di kumparan lagi teman-teman ini tujuh sikap Adi Armando yang tak takut dilaporkan ke polisi kasus FBI sampai Anis Baswedan ini adalah tujuh sikap dari Adi Armando tidak takut kalau kita baca-baca di media teman-teman bahwa Adi Armando ini memang pendukung Jokowi jadi pendukung Jokowi yang aktif di media sosial dan banyak pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Adi Armando ini adalah yang menyakiti orang lain sehingga orang itu kemudian melaporkan ke kepolisian seperti ini ada tujuh sikap Adi yang dilaporkan ke kepolisian nah menurut saya teman-teman Adi Armando boleh saja menyatakan membuat pernyataan-pernyataan yang menyinggung kemudian bersebarangan dengan banyak orang kemudian dilaporkan ke kepolisian mungkin saat ini prosesnya ini masih diam tetapi kita ingat bahwa pemerintahan itu akan tetap berganti 5 tahun setiap 5 tahun akan berganti tidak mungkin Pak Jokowi akan menjadi presiden karena masanya ini hanya terakhir 5 tahun ini nah bagaimana kalau nanti Pak Jokowi tidak menjadi presiden kemudian presiden itu berganti prosesnya Adi Armando ini ditintak lanjuti ini akan menjadi repot Adi Armando sendiri jadi menurut saya sebaiknya seorang dosen akademisi ini menjaga tutur katanya apalagi kalau dosennya itu adalah dosen ASN tentu akan terikat dengan aturan-aturan di ASN jadi apakah Adi Armando ini seorang ASN atau tidak tetapi yang pasti beliau adalah seorang akademisi yang mestinya seorang akademisi ini tidak boleh melakukan polemik-polemik di masyarakat sehingga dilaporkan ke kepolisian ini seharusnya kan tidak tidak terjadi karena belum juga seorang dosen akademisi adalah seorang panutan toko masyarakat apalagi beliau di universitas ternama yaitu Universitas Indonesia kemudian teman-teman kita lihat apa tujuh sikap dari Adi Armando itu pertama kejauhan Allah bukan orang Arab nah ini menarik teman-teman pada 2015 Adi terjerat kasus undang-undang ITE Adi menguas cuitan di Facebook pribadinya berbunyi Allah kan bukan orang Arab tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang Ambon Cina Hip Hop Blues ini pernyataan dari Adi Armando teman-teman ini sebenarnya sangat melecehkan pernyata-pernyataan seperti itu kemudian teman-teman cuitan ini lalu dilaporkan oleh seorang pria bernama Johan Khan pada 2016 Johan mendesak Adi untuk minta maaf atas pernyataannya namun ditolak oleh Adi Armando ini teman-teman yang sikap dari Adi Armando Johan lalu mendatangi polda Metro Jaya untuk melaporkan Adi atas pasal undang-undang ITE dan penisitaan agama belakangan Adi sudah mengklarifikasi maksud di cawannya itu akhirnya Adi ditapukan sebagai tersangka pada 2017 polisi menghentikan kasus Adi karena menyatakan kasusnya tidak termasuk tindak pidana berdasarkan keterangan saksi ahli akan tetapi status SP3 untuk Adi batal di peradilan sehingga polisi wajib mengusut kasus ini ini teman-teman pernyataan dari Adi Armando yang sebenarnya ini sangat melecehkan melecehkan pernyataan yang menyinggung soal Allah soal Islam tetapi ini sudah ditangani oleh kepolisian kemudian pernyataan yang kedua dari Adi Armando ini teman-teman Meme Sinterklas Habib Rizik Meme Sinterklas ini juga melecehkan teman-teman Adi pernah mengunggah gambar di Facebook menampilkan hasil editan foto pimpinan FPI Habib Rizik dan sejumlah tokoh agama sedang bergandengan sambil mengenakan atribut topi Natal di foto itu terdapat tulisan hadiri parade Natal 212 beserta keterangan lokasi di punteran HI dan Monas Adi menambahkan caption ini hok ya ini teman-teman kalau kita lihat gambarnya Adi Armando ini mengupload gambar jadi gambar ada Habib Rizik kemudian ada beberapa tokoh agama memakai topi Sinterklas padahal ini tidak mungkin memakai topi itu tapi ini diunggah oleh Adi Armando kemudian ini yang berikutnya teman-teman yang ketiga kecohan FPI bukan anjing binaan Polri kemudian kita bacakan teman-teman seteru dengan FPI kembali berlanjut pada 10 April 2018 ketahum FPI Sobri Lubis melaporkan Adi atas kecohannya polisi harus menunjukkan pada publik bahwa FPI bukan anjing binaan mereka seperti digambarkan Wikileak dengan bersikap tegas pada FPI dan ini pernyataan Adi Armando ini juga dilaporkan ke kepolisian berikutnya teman-teman kecohan soal azan tak suci ini Adi Armando ada-ada saja pernyataan yang menyinggung umat Islam kita baca teman-teman seakan tak ada habisnya Adi kembali dilaporkan ke polisi atas dugaan penundaan agama tahun 2018 ya ini soal unggahan Adi bertuliskan azan tidak suci azan itu cuma panggilan untuk sholat sering tidak merdu jadi biasa-biasa saja lah ini juga dilaporkan teman-teman pasal terkait undang-undang ITE ke kepolisian kemudian yang berikutnya teman-teman laporan ujian kebencian terhadap FPI Adi Armando juga dilaporkan seorang pria bernama Muhammad Hidayat atas tudingan menghina FPI Hidayat adalah orang yang pernah melaporkan putra Presiden Jokowi Kaisang Pengarap atas dugaan penundaan agama dan hate speech dalam unggahan di Youtube Adi Armando sebagai dosen UI soal ujaran kebencian terhadap FPI dia melis kira-kira isinya FPI pengecut beriannya keroyokan dan nilai sebagai pidana ujaran kebencian itu teman-teman beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Adi Armando kemudian yang keenam ini teman-teman unggahan meme Joker Anis pada November 2019 anggota DPD RI dari Jakarta Fahira Idris melaporkan Adi Armando terkait foto Kupenur Anis Baspedan yang disunting menyerupai foto Joker laporan dibuat di Polda Metro terregister nomor sekian Reskrimsus tertanggal 1 November 2019 atas pasal undang-undang ITE dan penjumparan nama baik nah ini teman-teman gambarnya Pak Anis Baspedan yang digambar seperti Joker dan ini diunggah oleh Adi Armando itu teman-teman beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Adi Armando di media sosial banyak hal yang kontroversi yang dilakukan oleh Adi Armando dan itu menyinggung banyak orang dan semua sebenarnya sudah dilaporkan ke kepolisian tetapi sampai hari ini Adi Armando masih bebas masih bisa kemana-mana dan memang ini proses masih terus berjalan dan mungkin ini juga belum berhenti suatu saat teman-teman ini proses akan juga dilakukan terus karena ini adalah menyangkut hukum jadi hukum itu kalau hari ini belum bisa dilakukan penindakan mungkin periode berikutnya mungkin setelah presiden berganti atau atau seperti apa intinya proses tentu akan berjalan karena namanya hukum itu sama untuk semua warga negara Indonesia siapa yang melakukan kesalahan tentu akan diadiri ini standar umum dari hukum yang kita pahami jadi kalau kita belajar hukum maka kita pernah melihat gambar hukum itu seperti timbangan teman-teman jadi timbangan ini timbangan itu tidak berlain jumlah tetapi harus lurus itulah hukum teman-teman esensi jadi tidak berat sebelah semua sama itulah hukum dan mengenai kasus Adi Armando kita tunggu saja teman-teman kapan proses itu akan dilakukan ditindak orang-orang yang melakukan head speech orang-orang yang melanggar undang-undang ITE supaya ini bisa adil jadi kalau sebelah sana ini diadili terkait undang-undang ITE maka sebelah sana juga kalau melakukan kesanan tentu harus diadili itu teman-teman terkait pembahasan pernyataan kontroversi dari Adi Armando dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan teman-teman tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan mencerahkan sebagian teman yang lain dan terima kasih jangan lupa tap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati